Halo saudaraku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Engler Kayong Seperti biasa hari ini Kita coba mancing udang Udang galah Hari ini kita coba mancing Pake umpan ini saudaraku ya Umpan cacing nipah Misalnya banyak permintaan Dari kawan-kawan Meminta saya untuk Dibikinkan video mancing udang galah Pake umpan cacing nipah Nah ini dia umpannya Kita juga hari ini Pake umpan Dua jenis umpan saudaraku Umpan anak udang Dan cacing nipah Jadi kita akan bandingkan Umpan mana yang Lebih gacor dalam Memikat Babon udang galah Nah jadi cara Pasang umpannya itu Agar Cacing nipahnya ini Tidak mudah terlepas Dari mata pancing Kita tusuk Jigjak Layaknya Seperti Orang sedang menjahit Ya saudaraku Jadi ini umpan Kita jahit Seperti ini Oke nah kira-kira seperti ini ya Oke kita langsung coba mudah-mudahan hari ini ada hasil ya jadi kita pakai kita bawa enam joran jadi tiga pakai umpan anak udang tiga pakai umpan cacing nipah biar adil ya tiga tiga ini pakai umpan anak udang ini kepalanya saya buang sebab anak udang ini ukurannya agak besar dari mata pancingnya jadi kita buang kepalanya seperti ini memang agak sedikit ribet ya pakai umpan cacing nipah ini ini pasang empatnya juga harus dijahit Hai Bob kalau enggak dijahit seperti ini dia mudah terlepas dari mata pancingnya darahku ada baiknya kalau pakai umpan cacing nipah sebaiknya itu pakai mata pancing merek sepit hijau yang ada yang ada ruid seperti pancing ikannya di ujung mata kailnya itu sederahku nah ini dua joran sudah mulai dimakan Cuman itu udang kecil-kecil sepertinya Oke kita tunggu babonnya makan di sini ya Alhamdulillah Dapat pelaris saudaraku Udang C Pakai umpan cacing nipah Ya Kita pindah ke seberang sungai ini saudaraku Di seberang sana udangnya kecil-kecil Kita coba cari babon di sini ya Di seberang sini Mudah-mudahan ada babonnya lah Di spot ini Yang B ini saudaraku Yang telur Tuh Oke kita coba lagi Alhamdulillah Dapat tambahan lagi kita Kalau ini udang B ini Dupan cacing nipah Jadi dapat udang telur Umpan anak udang ya Ini pada kemana babonnya ini Belum lapar ya Mungkin masih pagi ya Mudah-mudahan babon ini ya Saudaraku Udang kah bukan Uh udang Udang Babon ini saudaraku Alhamdulillah Alhamdulillah Babon pertama kita Mantap Masuk Aduh patah Dabur Dabur its Tidak しま Asal I Udang abon ini darahku abon tanggung sepertinya ini spot ketiga kita alhamdulillah bismillahirrohmanirrohim tambah lagi ini babon kedua kita lebih kecil dari babon yang pertama ini mungkin ada satu on lebih dikit masuk babon lagi saudaraku itu yang satunya juga dimakan ayo naik sayang sepertinya capit biru ini perlawanannya kurang menantang alhamdulillah kasih tambahan lagi kita babonnya capit biru mantap ini kalau di kampung kami ini ada yang menyebutnya capit biru ada juga yang menyebutnya capit panjang sebab dia capitnya lebih panjang daripada capit kuning kalau capit kuning biasa disebut orang juga capit pendek saudaraku alhamdulillah lepas langsung habis disumpahan cacing nipah ini cacing nipah kalau sampai berjemur bisa busuk dia mati cukup ampuh juga ya kolaborasi antara cacing nipah dan anak udang hari ini oke kita coba lagi saudaraku bismillah selamat menyeram selamat menyeram selamat menikmati kebabun lagi kah ini Alhamdulillah capit biru lagi saudaraku dua ekor kita dapat capit biru disini ya luar biasa mantap makin panas udangnya makin memanas saudaraku aduh ada udangnya ini saya biarin dulu cacing nipah laris lagi saudaraku laris manis jualan kita hari ini masuk masuk berapa lagi saudaraku? kita mancing sambil berteduh di bawah pohon ini ya soal cuaca sudah panas ini tengah hari ini bismillah lumayan bertambahan lumayan bertambahan ini dua jualan ini dimakan ini dua jualan ini dimakan saudaraku sama juga isinya udang B semua sama juga isinya udang B semua selamat menikmati udang B juga Ayan, sip Ayan, sip Coba lagi harga tu Kita cari babonnya di sini Kita tunggu Mudah-mudahan ada babonnya di sini jadi cacing nipah itu makin mendekati kepalanya badannya semakin besar masuk ke sini ini pula dia apapun ini sedaraku apapun lagi depit kuning ini lawan terus dia naganya kuat sekali dia huish huish tambah lagi perolehan babon kita saudaraku ini size-nya size idaman ini ya hampir dua on ini satu on lebih mantap jiwa tarikannya saudaraku bikin jantung dakdik dukser ya hampir dua ya hampir dua hai 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 babon kah nih cuaca dari panas langsung gerimis ya wih luar biasa ini dari tepi lari ke tengah ya saudaraku ini capit kuning ini sepertinya Alhamdulillah benar dugaan saya saudaraku capit kuning dapat tambahan lagi kita gerimisnya mengundang udang masuk lagi Pak Eko waktunya kita pulang saudaraku hari sudah sore umpan sudah sudah habis semua umpan udang habis umpan cacing nipah juga habis jadi buat temen-temen yang nanya kemarin itu pakai mancing udang galah pakai umpan cacing nipah bagus atau tidak jawabannya menurut saya bagus dua-duanya bagus umpan anak udang umpan cacing nipah sangat bagus jadi teman-teman bisa lihat dari hasil mancing saya kali ini nih ini hasil mancing perpaduan antara umpan cacing nipah dan anak udang ya nih luar biasa ini hasilnya ini mungkin ada ini empat kilo saudaraku ini babonnya kita dapat adalah ini belasan ekor babonnya ini ini rencananya mau saya jual tapi kita enggak jual ke enggak jual sama penampung kita jual langsung ke pembelinya soalnya ada temen saya yang kemarin pesen katanya kalau mancing udangnya suruh bawa pulang dia mau beli katanya jadi kita mau bawa pulang jadi hasil mancing kali ini kita jual sama temen kita ya oke saudaraku cukup sekian video saya hari ini saya ucapkan banyak terima kasih buat yang sudah menonton sampai bertemu di video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seolah